selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut ini nih pattern red angular dan pattern circular masih di refining geometry oke kita punya model kayak gini nih jadi untuk satu sample untuk dua tadi ya kita buat nah sini ada bolong nih kita pengen buat ini bolong-bolong jadi kita kesini linear pattern kita pilih yang linear nah kita tentuin dulu nih direction nah kita pilih ini aja nih klik lalu pilih objeknya ini feature to pattern jaraknya nih jaraknya bisa ditentukan ini kuantitinya ini jaraknya nih 10 mili ya saya pakai 20 aja biar nggak ngelay grafiknya nah begini nah ya udah ya wah ini baru satu direction kita bikin lagi kita edit aja klik kanan edit feature nah mau kemana nih jalurnya klik lagi ini oke nah klik dulu sama nah tuh pendidinya berapa checklist jadi jadi kan tuh kayak parut ya oke ini juga paling penting ya opsi ini jadi kalian kalau mau buat apa kenurling atau expanded metal atau prototip plate atau ya banyak kayak gitu yang pakai objek banyak gitu ya duplikat duplikat objek pakai ini kemudian pattern circular nah ini kita ada flanknya kita buat hole saya bikin dulu apa pcd pitch center diameter nah diameternya 35 kurang 40 oke nah bank ini nya kan buat center kita klik klikin ini for construction jadi dia jadi dia akan line nya kayak center line ini jadi contraction line bukan nah kita buat sini kita tentuin yang meternya sekian untuk baut M6 ya 5.5 oke kita extrude cut kita up to plane ini up to surface belum ya nah kita buat circular nya pattern circular pattern kita pilih dulu rotation nya kita pilih ini kalau kita pilih objek nya nah lah kok ini kan 6 ya kok dia tempat tempat nah kita checklist ini equal spacing jadi dalam satu kali putaran atau dalam satu lingkaran kan 380 derajat ya nanti akan dia bagi sendiri nah kayak gitu equal spacing terus kita mau tambahin juga bisa kurangin juga bisa atau mau derajat nya kita ubah bisa ya oke kayak gini opsi-opsi yang ini mungkin opsional ya saya juga jarang gunakan kalau ini nanti kita bahas di contoh kasus berikutnya deh tapi simpelnya kayak gini squeeze jadi ya tinggal dipasang di bau sudah jadi parut hahaha oke terimakasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe berarti untuk refining geometry ini sudah tinggal kalian lihat aja di video-video lain untuk bagian refining geometry jadi refining geometry ini terdiri dari lima ini nah semuanya chamber kayak gitu ya edit object deh oke terimakasih banyak semoga bermanfaat terimakasih solidworks